Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita Dari Badan Libang, Provinsi Sumatera, Selatan Dalam acara One Day, One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat Dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Sahabat inovasi, saat ini kita berada di pedopuan rumah dinas Bupati Kabupaten Lahat Dengan latar belakang kantor Bupati Lahat Ini dilakukan dalam rangka Shooting Road Show, podcast kami One Day, One Innovation Dan saat ini kami telah kehadiran inovator kami, dua ibu-ibu cantik Yaitu Ibu Fahmi Hermayani dan Ibu Yuliana Besi Ibu Fahmi Hermayani ini membuat inovasi dengan bahan limbah kulit petai Cina Menjadi produk olahan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis Ibu Fahmi Hermayani merupakan UKM Inovatif Ayesa Production Dan Ibu Hermayani dihadapi oleh Ibu Yuliana Besi dari Binas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat Langsung saja kita sapa narasumber kita, ibu-ibu cantik ini Selamat datang Ibu Fahmi dan Ibu Yuliana Selamat datang Ibu Baik Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Terkait dengan inovasinya ini ya Apa sih yang menjadi latar belakang atau keunikan apa sehingga kulit petai Cina ini dijadikan produk-produk seperti ini? Kulit petai Cina ini Bu Karena dia bentuknya menyirip ya Akhirnya aku termotivasi lem untuk dibikin kerajinan Ya tanaman perdu kan ibu-ibu ya Karena kita tahu kulit petai Cina ini bukan cuma kulitnya aja yang berhatiat Istilahnya dari bijinya, daunnya Tapi untuk kerajinannya aku ambil karena dia bahannya agak tahan lama dan keras Jadi aku ambil kulitnya Bu Aku bikin untuk kerajinan tangan Kalau Ibu Yuliana melihat peluang-peluang seperti ini dari Dinas UKM apa yang dilakukan Bu? Kita mengadakan pembinaan Bu ya Dari tahun 2017 ya Dari tahun 2017 Alhamdulillah melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, diklat-klat pun ya Alhamdulillah paham ini orangnya cerdik dan dia tuh kerja keras Kerja keras Jadi melihat semangat beliau, saya beri keinginan untuk mengikuti inovasi ini Jadi didampingi oleh saya selaku pendamping di Dinas Koperasi Dan Bapak Kepala Dinas, dukungannya dari mereka-mereka Banyak dukungannya ya Saya juga bersemangat untuk menerbitkan salah satu KM di Kabupaten Lahat yaitu Ibu Pahmi Karena limbah dari kulit petai Cina itu sendiri Jadi bagi saya merupakan suatu produk yang unik di Bisa menjadi pajangan di dalam rumah Nah karena itu alakah Baiknya kalau dia memang harus diterbitkan Mudah-mudahan untuk kedepannya yang bisa menjadi go nasional gitu ya Ibu Pahmi, nah kan kalau kulit petai Cina ini Yang kita tahu itu kan hijau gitu ya Iya benar Ini apa yang dilakukan sehingga warnanya dia menjadi coklat dan hampir menyerupai warna kulit seperti ini Ini ibu ya, kita memang mengambil bahannya itu dia memang sudah matang di pohol Baik Nah sudah itu kita seleksi, kita cari memang kulit petai yang memang masih kualitas bagus Memang sudah matang ibu Yang masih mentah istilahnya baru-baru buat berbuah Nah jadi kami giniin Untuk yang warna hitam ini, ini kulit luar ibu Oh ada perbedaan ya Nah perbedaannya, kalau yang ini yang menyirip yang kayak kulit-kulit luar ini Ini dari kulit dalam Bagian dalam, kulit hari Baik Baik Pertama-pertama memang kami bikin yang dia kulit dalam ya Oh baik Terserah Terserah apa? Seterusnya ya Seterusnya Ini apa permintaan orang itu gimana kalau dikasih warna-warna lain Kami pernah coba kita kasih kayak perwarnaan kayak di one take Ternyata nggak bagus Ternyata nggak bagus Nah setelah itu kami ngambil mencoba menginopasikannya dari kulit dalam sama kulit belah Ternyata dari respon mereka itu lebih bagus yang kayak gini Natural Natural Warna alami Baik Bagaimana proses pembuatannya dalam artian itu kan kita mungkin nih Kalau misalnya ada banyak yang masuk nih bahan-bahannya gitu kan Tentunya ada sortir dulu kan yang bagus Setelah disortir itu apa saja yang harus dilakukan sehingga setelah dia melalui proses tersebut jadilah seperti ini Pertama-pertamanya ya Pertamanya kita kan sortir dulu kulit potenya yang memang berkualitas Yang nggak bolong-bolong Yang nggak kayak berbopeng-bopeng Kan kalau kena hujan kulit potenya ini jelek Jadi kita ambil memang ngikutin cuaca dulu Kalau cuaca bagus kita baru ngambil kulit petenya Terus kita sortir Terus kita lem Ini menggunakan pakai lem icon Lem icon Baik Nah kita lem Yang kulit petenya kita lem Yang kartonnya kita lem Yang istilahnya untuk bantuan biar-biar yang tercuk kayak gini Setelah itu? Kita susun Susun ini sesuai dengan selera? Oh Ada pola tertentu nggak? Nggak Dan selera kita baik Oke Terus? Setelah kita susun Kita rasikan dia sudah terbentuk Kita finishing Finishing Finishingnya itu bisa kita kasih rendah-rendah Iya Kita kasih tali egel Atau kita kasih tali rapian Begitu ya Baru kita kasih bibir-bibian Ini betul-betul warna aslinya? Warna aslinya bu Tidak ada unsur di furnace atau dimana gitu nggak? Oh untuk mengkilatnya kita kasih furnace Biar canggih ya Biar dia bertahan Baik Karena kalau nggak kita kasih furnace Dia kan kena rayap Hmm Tapi kalau ada furnacenya rayap nggak pulang Baik Baik ya Apakah dia melalui proses apa ya? Penjemuran atau pengeringan dulu? Enggak Dia langsung burni daun yang udah kering Baik Nah dalam hal pembuatan gitu ya Berapa lama sih untuk membuat kotak tisu ataupun figura atau apa? Kalau kotak tisu ini kita sebenarnya menggunakan waktu sehari cukupun ya Cuma karena ini kan kita produksi kan nggak cuma satu Kalau kita produksi kan kadang-kadang sampai 20 vis Nah jadi kami butuh waktunya 2 hari Dari kita bikin pola Dari kita nyusun-nyusun Terus untuk pengeringannya ini Nah pengeringan ini kan pakai pernis ya Kami menggunakan kipas angin aja Enggak dari matahari Kalau dia menggunakan matahari ini apa? Hmm Jadi kami menggunakan kipas angin Dan ini murni handmade gitu ya? Iya Bu Pakai mesin-mesin atau nggak ada? Nggak ada Dari dinas kopasi sendiri nih Bu Yuli Apa namanya ada nggak sih misalnya Pembuatan pola atau bagaimana teknik memasarkan yang diberikan pendampingan oleh dinas kopasi Baik ya Untuk teknik pembuatan Sempet pertama-tama kan Pak Ami itu Ya karena ilmu mungkin Bu ya Karena kekurangan ilmu Kami maganga ke Jogja Ya Pak Ami ya Kami maganga ke Jogja Untuk menciptakan kreasi yang lebih bagus Sudah tuh kita lihat hasil dari Jogja tadi Dari Jogja rupanya masih ada kelemahan untuk Pak Ami Nah kami bina lagi Oh Pami gimana kalau buat begini Kalau buat begini model-modelnya Pola Pola tadi Masih butuh pola sebenarnya Bu Benar Karena apa? Karena kalau tidak kita pola kan Mainset kita berpikir nanti kan keliru kan? Iya betul Nah kita buat pola Pami kalau buat piring gimana? Pami kalau buat kotak tisunya gimana? Yang lebih bagus Mungkin kartonnya juga kan berbeda Bunda gitu Nah untuk pembinaan-pembinaan Bunda Kami pernah Pami kami usulkan Buat proposal untuk pelaku usaha mikro Yang pemula ya Wirausaha pemila Sudah kami latih kewirausahaan Kami buat ke proposal Kami usulkan ke Kementerian Alhamdulillah Bunda Dapat bantuan dana hibah Kemarin untuk usaha pemula Sebesar 12 juta ya 10 juta 11 juta Ada di tahun 2020 pun Ada orang 11 Dapat dari Kementerian Koperasi Alhamdulillah Terus kemarin BP Pum kami usulkan lagi Dapat lagi Alhamdulillah Nah itu untuk menjadi modal berikutnya Baik Nah dari segi pemasaran ini Marketing ini Apa ya? Usaha yang dilakukan oleh Bu Fahni Dan bagaimana juga usaha yang dilaksikan oleh Dinas UKM? UKM silahkan Kalau saya Bu Saya pakai online juga Bu Selain kami pakai online Saya sudah pemasaran ini di tuku-tuku Oh begitu Ada tuku di 212 Ada di kedai Nyanyani Ada di fotokopian Pak Najaya Ada di Kapi Sehile Sudah ada ya? Sudah ada gerai-gerai ya? Baik Jadi istilahnya Untuk pemasaran ini ke luar negeri Sudah pernah ini masuk ke Singapur Bu Tapi yang ngawak Oh gitu Ya Dan Dinas Kooperasi Bu Bagaimana teknik pemasaran yang Apa namanya? Supaya ini bisa go international lah istilahnya gitu Pertama-tama Bu Kami kan ada kesempatan untuk kegiatan Pameran? Bukan Satu pameran Bazar Ulang tahun lahan Oh gitu Sunsel Expo Gimana itu di Taman Mini Indonesia Indah Kan kita bawa kan Untuk mereka kan Sudah itu dari Ini Bu Dari Apa tadi? Bazar pameran Ini Kita tuh kan ada pelatihan pemasaran digital online Nah Mereka sudah menggunakan sistem onlinenya Bu Lewat apa tadi? Aplikasi Ladara Nah Aplikasi Ladara Alhamdulillah Makanya Laku pesat Bu Untuk mereka ini Kemarin Ada kunjungan Ibu Dari Kodim Apa Ulang tahun Kodim Diambil Dari ulang tahun Dharma Wanita Diambil Dari ulang tahun PKK Diambil Itu Bu Harapan Harapan Kedepannya Terhadap Kulit Petai Cina Ini Kedepannya Bagaimana Dari Inovator Kalau Kedepannya Ya Moga Kulit Petai ini Lebih di Dari Kenal lagi Kenal lagi Jadi Kita bikin kerajinan ini Istilahnya Kalau Lebih dikenal orang Itu kan lebih bersemangat Dari Dinas Bu Harapannya Dengan harapan kami Semoga produk untuk UMKM Terutama Terutama Petai Cina ini Bisa go nasional Atau internasional Bunda Nah itu Terus selanjutnya Ya Jangan kita putus di sini Terus Bina Kita Terakhir ini Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam Apa namanya pengembangan inovasi ini Silahkan Ibu Yulia Eh Ibu Yafamidu Nah Terima kasih Buat Kepala Dinas Koperasi Lahat Ibu Ria Eh Pak Hairkapi Ibu Ria Termasuk Ibu Yuli Terima kasih Terus Bapak Bupati Terima kasih Sudah Memberikan tempat Kesempatan Kesempatan saya di sini Sama Ya keluarga Keluarga Kalau dari Dinas Dari Dinas Saya mengucapkan terima kasih atas fasilitasi Yang sudah difasilitasi oleh Balitbangda daerah Kabupaten Lahat Dan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai OneDive OneInnovation Tahun 2022 Semoga tetap jaya Terus Baik Terima kasih atas kaitan Ibu Pahmi Hermayani Dan Ibu Yulia BSC Dengan inovasinya Limbah Kulit Petai Cina Menjadi produk Olahan Rajinan Mudah-mudahan Inovasi ini Seperti harapan ibu berdua tadi Akan lebih Berkembang ke depannya Dan bisa Tembus go Internasional Terima kasih yang tak terhingga Kami ucapkan kepada Bupati Lahat Bapak Ci Ujang SH Melalui Balitbang Kabupaten Lahat Yang telah memfasilitasi Rojo OneDive OneInnovation Jika anda ada komentar Like apa Comment dan Mungkin pertanyaan-pertanyaan Kepada Tentang produk ini Silahkan anda Buka YouTube Podcast kami Dan tinggalkan pesan Atau komen di sana Dan jangan lupa Kita juga punya jurus 4S Setiap orang adalah inovator Setiap masalah Keluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret Hasilnya Nantikan kami yang tayang Setiap hari dengan inovasi-inovasi Yang terbaru Sampai jumpa Dan Salam Inovasi